Pemain yang bersangkutan Wawan direkrut karena PSS membutuhkan tambahan pemain di posisi winger untuk menghadapi kompetisi Liga 1 2022-2023 Hari ini resmi diperkenalkan oleh manajemen PSS Semarang, Wawan Peprianto Kedatangan Wawan membuat stok winger PSS Semarang sejauh ini cukup melimpah Selain Wawan, ada beberapa nama diantaranya Hari Nuri Rianto, Komarudin, Rahmatidayat, Rizky Fajar, Taishi Marukawa, Rian Adiasa, dan Jory Aditya Guru Kedatangan Wawan bisa jadi merupakan mega transfer untuk urusan pemain lokal yang didatangkan PSS Semarang Status Wawan masih terikat kontrak membuat Mahesha Jenar harus rela mengeluarkan fee transfer Sementara itu, Wawan Peprianto mengunggapkan bahwa sebagai putra darah Jawa Tengah Ia sangat siap untuk membela klub kebanggaan Ibu Kota Jawa Tengah Alhamdulillah dan terima kasih banyak untuk Pak Anto dan Pak Yoyok Sukawi serta jajaran manajemen PSS Matur Nuhun telah dikasih kesempatan untuk memeletin kebanggaan Jawa Tengah Insya Allah dan Bismillah siap memberikan yang terbaik buat PSS Semarang Tekas pemain asal Kabupaten Pati Sehari sebelumnya, manajemen PSS Semarang memperkenalkan secara resmi Delvin Rumbino Pada Selasa 10 Mei 2022 pagi Kedatangan Delvin Rumbino diharapkan memperdalam lini tengah Mahesha Jenar musim depan Kedatangan Delvin juga menyusul rekrutan baru di posisi gelandang Yang telah diperkenalkan sebelumnya Guntur Triaji Delvin Rumbino merupakan pemain yang telah malang menintang di beberapa klub Indonesia Kedatangan Delvin